read the text to answer 45 to 47 oke this is for 45 and 47 kita besarkan ya biar lebih enak bacanya oke segini kan enak ya oke iguana is type of lizard iguana adalah sejenis lizard itu cicak ya that lives in tropical areas yang hidup di area tropis of Central and South America di pusat dan sebelah selatan Amerika and the Caribbean dan di Caribbean they were first described by an Australian naturalist Joseph Nicolaus Laurenti in 1768 ya yang pertama kali dideskripsikan oleh Bapak Joseph Nicolaus Laurenti pada 1768 teratur different species of lizard ada dua macam dua species of lizard dan cicak atau kadal ini ya the green iguana 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 hijau and the lesser antilen iguana dan lesser antilen iguana the two species of lizard both have a deweb ya kedua apa species ini iguana ini mempunyai deweb itu apa kayak jengger di bawah leher gitu ya ini iguananya disini ada kayak jenggernya gitu ya daging yang mengelampir gitu ya raw spines raw itu adalah deretan ya spines ini kayak paku running down their back to the nail jadi di belakang itu kayak ada paku-pakunya gitu ya to the tail and third eye on their head dan ketiga ya ketiga mata di kepalanya this is this eye known as a parietal eye ini disebut mata parietal which look just like a pill skill ya bentuknya seperti pill ini pucat skill ini sisi on the top of their head di atas kepalanya behind their neck there are small skills di belakang leher ada skill kecil sisi kecil which look like spek yang bentuknya seperti duri ya atau paku they are called tuberculate skills mereka disebut tuberculate skill ya sisik tuberculate they also have large round skill on their cheek and called sub-timatic shield mereka juga mempunyai sisik di pipinya yang dinamakan simpatik sub-timatic shield ini shield ini adalah tameng ya Iguana has excellent vision Iguana mempunyai pandangan yang excellent luar biasa and can see long distance bisa melihat jarak jauh shape, shadow, color, and movement bisa melihat bentuk bayangan, warna, gerakan and Iguana use its eyes Iguana menggunakan matanya to navigate, untuk navigasi menunjukkan arah artinya ya through trees, forest melalui apa, hutan ya hutan dan pond dan hutan as well to find food bagaimana mencari makanan they also use their eyes to communicate bahkan mereka juga menggunakan mata untuk komunikasi with member of the same species dengan member spesies yang sama member itu anggota ya Iguana ears pooping Iguana called tim panum ya, yang sebut tim panum it's Iguana ears drum adalah apa, gendang telinga dari Iguana and it's found right above ditemukan tepat di atas sub-timantic shield di atas tameng sub-timantic behind the eye di belakang mata this is a very thin ini sangat tipis delicate part of Iguana bagian Iguana yang lembut and it's very important to its hearing dan penting untuk pendengarannya sekarang kita menjawab ya kita jadikan 100% lagi oke number 45 number 45 the text is written to text ini ditulis untuk apa explain how Iguana lay menjelaskan bagaimana Iguana hidup tell about special part of Iguana body apa menyampaikan bagian tubuh yang khusus dari Iguana describe the survival ability of Iguana menjelaskan kemampuan bertahan dari Iguana give detail physical description of Iguana memberi detail dari deskripsi fisik Iguana rasanya ini ya tadi sampai matanya sisiknya apa pakunya bahkan dual lampnya disebutkan ya number 46 what is the function of Iguana eyes fungsi dari mata Iguana to survive and communicate ini rasanya benar ya untuk bertahan hidup dan mencari makan juga ya dan untuk berkomunikasi to communicate and reproduce berkomunikasi dan berkembang biak rasanya tidak to look the enemy and find food melihat musuh dan menemukan makanan rasanya iya tapi bukan ini kurang tepat maksudnya to run away and find partners untuk lari dan menemukan pasangan rasanya to survive and communicate survive itu dalam artian luas ya bisa bertahan hidup mencari makan dan lain-lain dan untuk komunikasi number 47 they also use their eyes to communicate with members of the same species from the statement we can say that when Iguana communicate with others it will make a noise sound mereka kan berkomunikasi pakai mata ya saat mereka berkomunikasi kenapa membuat suara rasanya anda kan pakai mata ya mata apa ya saringan ya bukan ya renegan move run fast berjalan dengan cepat rasanya anda activate its body mengaktifkan tubuhnya anda keep silent diam hanya dengan pandangan ya pakai genjutsu ya oke nomor 47 46 dan 45 ini pembahasannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati